Oh, apa yang kamu berbuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemerintah saya Teman Lanus Kali ini saya bersama Mas Edy Di sini ya, karena ada sesuatu Ini sesuatu itu, jadi mungkin terjadi usibah sama Mbak Pani Dan kita mendapatkan, tadinya kita mendapatkan kabar dari warga Katanya dia, bahwa warga itu menangkap seseorang Yang sedang memakan jeruannya binatang Mas Edy Kambing ya, binatang kambing Dan katanya mirip sama Mbak Pani Mas Edy datang sama Mas Edy juga Ke lokasi Yang ternyata memang benar Mbak Pani Dan kita langsung membawanya ke tempat ini Menangkapnya, mengikatnya Supaya dia tidak bisa berontak Pengirsa Mohon doanya, pengirsa Saya bersama teman-teman Akan coba Intinya menyembuhkan Mbak Pani Dan mudah-mudahan bisa Terlaksanai Mas Edy Iya betul Dan doanya juga dari kalian semua Mudah-mudahan Mbak Pani bisa Kembali normal seperti sedia kalah Amin Ayo, ayo Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 Barat! 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 Terima kasih. 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 dengan bahkan ini waktu bisa jadi kayak gini siapa Mas Edy bisa ke sini Mas Edy ceritakan ke saya bagaimana saya sudah ceritakan Om Janin mungkin Om Janin bisa menceritakan Om Nenek-Nenek itu siapa Om saya juga kurang tahu sih Om ini sih katanya di sini sangat sakti Nenek-Nenek itu bisa merubahnya menjadi apa aja manusia itu manusia atau sosok? ya mungkin manusia setengah sosok lah antara manusia tapi udah ini banget udah berdua dengan ilmu hitam sangat lama gitu Mas Edy tapi ini kan tadi habis makan jeruan kan nah ini nanti kamu sudah sadar harus dibetakkan isinya iya harus semua kan isinya? iya Mas Edy bisa carikan pasti nggak buat ini kok yang besar kan kecil yang besar? yang besar nggak apa-apa yang kecil nggak apa-apa ya ini harusnya itu dirahasiakan soalnya takutnya nanti kalau terjadi sama kambing orang terjadi satu lagi nanti yang duduk-duduk itu mana Bapani mungkin terpartipasi sama masyarakatnya ya soalnya ini Bapani saya yakin sudah boleh sebut itu beberapa orang katanya tadi yang melihat berdua orang kalau misalkan yang laporan saya katanya ada seorang yang mengambil kambing dan dimakan tempat itu juga iya ini teman-teman ini ini adalah jeruan juga akhir sama dengan yang saya bawakan ini sama ini masih segar banget ini karena saya pesen ke orang jadi sudah masuk kulkas dahulu jadi seperti ini jangan gitu Mas Uri nanti nggak muat Mas Uri beresek-resek Mas Uri di sini kata-kata-kata kata-kata 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 Terima kasih. 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 Bapak ini, teman-teman, siapa tahu kalau mau berarti, Bapak ini, ini ya kan lo, apa ini, cara, gak mau teman-teman Alhamdulillah, Bapak ini, Bapak ini udah sebuah, Alhamdulillah, air putih, ini tinggal pemulihan Siapa ini, Eleman, saya bisa, saya bisa, gue mau, apa ini, 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 apa ini 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 Bismillah bapak apa yang bisa jadi gak apa-apa senang sekali ya soalnya tadi bapaknya itu habis memakan jerauan kambing belum mungkin yang menangkap mbak Fani aja om janin ya mbak mbak Fani kayak orang kesetanan jangan nuduh enggak saya gak nuduh tadi itu om janin menemukan mbak Fani itu habis makan kambing di warga bapak toh? iya keluarga itu lapor ke saya dan saya langsung datang bersama Mas Edi dan memang bener bapak Fani banyak saya ikat bapak Fani bapak Fani mencuri bapak Fani kan gak sadar bapak Fani akan bisa ini kita keluarga bapak Fani bapak Fani bapak Fani bapak Fani bapak Fani bapak Fani pasti makannya sampir ya ya bang coba Bapak Fani ada tariknya gak coba ya udah gak ada jadi udah aman nanti Mbak Isma tolong sama ini tolong dimandikan ya ini ulas siapa kata-kata kata Om Janim tadi dan Mas Edi tadi itu Mbak Fani itu kemarin habis dicetik sama nenek-nenek waktu penulisan mas Edi masih inget gak Mbak waktu itu Mbak Fani penulisan sama saya Mbak saya hampir mati waktu itu saya hampir mati waktu itu saya hampir mati jadi kalau Mbak Fani itu terlalu berat bisa panggil saya atau misalnya Nek ataupun Mas Santo atau Mas Paul juga kalau saya kan gak mesti di satu kota saya kan sering berbidah-bidah kota yang satu kota kan masih banyak Mas Santo, Mas Babun menurut saya ini kan satu kota itu sangat kuat ya udah ini aja nanti saya akan cari ya saya akan cari nenek itu akan saya tarik ilmunya kalau saya untuk membunuh kalau manusia enggak itu pantangan buat saya untuk membunuh manusia paling saya tarik ilmunya ya ilmunya ya diambil ini salah satu ini salah satu ini bisa baik saya boleh disitu boleh silahkan 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 Bapak ini saya minta maaf ya Mbak kemarin saya gak bisa hidupi Bapak ini saya kira itu cekikan biasa Mbak ternyata tinggi seperti ini Mbak Bapak 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 saya di selamat sudah kembali melalui melalui tidak bersyukur dengan kuasa masih diberi keselamatan tapi ini om saya aneh kok ini Mbak Fani bisa pakai baju om bagaimana aku gak pakai baju itu yang begini ya ada banyak yang pakai ini doa cuman kayak ya mungkin badannya merasa panas tidak seperti itu ya kita yang minum minum ya itu minumnya darah saya pancing sama darah ayam aja mau sama jeruan ini jurnanya masih itu aja mau maksudnya gak pakai baju pakai ini doa maksudnya ini Mbak Fani nanti kalau misalkan Mbak Fani menemukan hal baik ini lagi Mbak Fani merasakan sesuatu hal yang aneh saya kesusaran Mbak Fani suruh orang untuk memetik lapa muda ya dan dibinum airnya saja jangan sama isinya itu loh yang mesti airnya doang hanya airnya saja itu dari saya itu yang hijau Mbak Fani cuma yang 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 paling bagus Mbak Fani yang ada pelacunan apa alhamdulillah ini Mas Eji sempat ke ini juga gak tapi saya juga Tidak, Mister. Saya cuma ngarik-narik bapakannya doang, Mister. Takutnya nanti efeknya itu akan kemas saya juga, yang saya takutkan itu. Karena saya sih tidak diceti, Mister. Tadi ada yang sempat digigit sama boroni nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak menular. Takutnya nanti ini boingnya menular lewat gigitan. Ya, betul. Biasanya yang terkena itu merasa panas. Panas, darah. Darah. Kita bilang binatang. Kita temen binatang ya binatang. Temen itu manusia. Alhamdulillah. Oke teman-teman, Alhamdulillah. Ini Mbak Fani sudah sadar. Jadi saya harus cepat-cepat bergegas. Karena ada yang menguntungkan pertolongan saya lagi. Nanti biar ini diurusi oleh tim Mas Los. Karena tugas saya disini sudah selesai. Jadi saya mohon baik. Saya pamit ya, Om Jadim. Saya juga dirimu ya. Mbak Isma dan Mbak Fani. Tolong dijaga ya. Iya. Mbak Eni. Jangan lupa ya nanti. Dimandikan. Iya. Iya. Terus. Iya. Terus yang lain kayak Mas Anto. Tolong dilanjutkan. Baca ininya. Supaya. Tempat ini aman ya. Tidak ada sikir. Apapun yang bisa masuk. Mbak Fani jangan ditubahin juga ya. Mbak Fani jangan ditubahin juga ya. Mbak Mas Anto dilanjutkan. Iya Mas Anto. Lanjutkan. Jangan ditubahin bisa. Ya. Assalamualaikum. благодарibenja kemalu kita. Ambulkan bang Bumi. Mbak! Ditambahnya berada sebentar ya. NgamuJust. Hink arrive. Ngamu Australiens. Gila w hink-hink. Ngamu reun�i sikit. Gila maju ici. Ngamuắm ini berada. Grup alamwhy ci interviewing. Ngamang maju yang lu. Gila maju. Mas Alemol going assistsang. Oh dia sape. di bawah ini sangat berbahaya iya nanti bisa di teman-teman cari mbak nanti kan rumahnya sekarang ini dimana ini dimana kita di basket mbak ini dimaniin dulu mbak Hedy minta tolong buat minta untuk pagi ini iya tolong di situ ya ini mbak Hedy mbak Hedy mbak Hedy mbak Hedy kalau ingin mau disampaikan ke warga yang mungkin kambingnya mbak Hedy makan silakan tolong gantikan kambing itu om sama teman-teman oke oke carikan kambing jangan diganti uang nanti kita beli kita beli kambing ini saya buat ganti kambing warga yang dimangkal sama mbak Hedy mas Hedy ini tolong apa yang di bawah ini diambil di bawah itu bisa dipakar mas Hedy silakan ada efeknya itu masih ada efeknya panas sekali ini apa yang di bawah ya tarikin dulu mas Hanto silakan ini tariknya om tariknya panas sekali om ini masih ada ini masih ada efeknya coba bantu mas Bal bantu iya oke pemirsa alhamdulillah Bapak Nesulah kembali normal dan kami tim Laszlos mungkin mohon pamit dan buat warga yang mungkin di rasa kehilangan kambingnya kita antar akan membelikan kambing untuk mengganti dari kami mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo mbak di bawah mbak gimana mbak tapi om Jalung udah tau jelas kan lokasi kambing yang kehilangan udah udah tau udah terlalu jauh desanya dari sini sih tapi sebelum kita kesana ini bakar dulu ya di tempat ini bakar dulu saya jangan disini dibakarnya mas Hanto jauh mbak bulky muah waktu tidur jam Terima kasih.